Timnas Indonesia akan melawan Turkmenistan di Stadion Manahan Solo, pada Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Ini adalah laga terakhir Timnas di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sinte Yong optimis bisa membawa Timnas ke Piala Asia, jika berhasil, maka skuad Garuda Muda akan mencetak sejarah karena untuk pertama kali mereka lolos ke Piala Asia U23. Selain itu, Sinte Yong juga jadi pelatih pertama yang membawa Timnas U23 Indonesia dan Timnas Senior lolos ke Piala Asia. Dari sisi recovery, Turkmenistan U23 lebih diuntungkan ketimbang Timnas Indonesia U23, sebab, Timnas Turkmenistan melakoni laga terakhirnya saat kalahkan Taiwan U23-4-0 pada Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Itu artinya, mereka punya waktu persiapan melawan skuad Garuda Muda selama 6 hari lamanya. Sementara Timnas Indonesia U23 hanya memiliki waktu persiapan kurang lebih selama 3 hari saja. Mengingat, pasukan Sinte Yong baru saja meraih kemenangan telak atas Taiwan U23 dengan skor 9-0 di Stadion Manahan pada Sabtu tanggal 9 September tahun 2023. Peluang Timnas Indonesia U23 untuk lolos keputaran final bisa dibilang cukup terbuka lebar, sebab, mereka hanya butuh hasil imbang saja saat menghadapi Turkmenistan U23. Dengan begitu, skuad Garuda akan lolos dengan status juara grup K. Dari rekor head-to-head, kedua tim sejauh ini sudah bertemu sebanyak dua kali yaitu di babak pertama kualifikasi Olimpiade 2012 zona Asia dalam format home-away, hasilnya Indonesia kalah di dua laga tersebut. Pada lag pertama tanggal 23 Februari tahun 2011, ketika itu Indonesia kalah 1-3. Kemudian pada lag kedua Timnas Indonesia U23 kalah 0-1 pada tanggal 9 Maret tahun 2011 jika tidak ada perubahan jadwal. Pertandingan Timnas U23 Indonesia versus Turkmenistan dalam babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 dapat ditonton melalui siaran langsung RCTI Selasa, tanggal 12 September tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Stadion Manahan Solo.